Intro Untuk pertama kalinya Amerika Serikat geram terhadap Ukraina, kegeraman itu dikarenakan Ukraina yang tak segera meluncurkan serangan balasan ke Rusia. Padahal Amerika Serikat mengklaim negara barat sudah memasuk segala persenjataan untuk serangan balasan itu. Media Rusia mengibaratkan hubungan Amerika Serikat dengan Ukraina seperti pasangan menjelang perceraian. Pasalnya mereka saling menyalahkan dan memukul satu sama lain, namun di depan umum terutama Rusia, kedua negara itu mencoba menggambarkan keakraban hingga kecintaan mereka. Meski begitu, semakin hari pertikaian di antara Washington dan Ukraina terlihat semakin jelas. Seperti halnya yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Anthony Blaingan. Secara belak-belakan ia mengaku bahwa Washington sedang menunggu Ukraina bergerak melakukan serangan balasan. Pasalnya sejauh ini Ukraina terus meminta senjata kepada negara barat dan NATO, melainkan menyebut segala senjata telah dikelontorkan untuk Ukraina. Namun hingga saat ini serangan balasan itu seolah hanya omongan. Amerika Serikat pun berharap Ukraina segera melancarkan serangan balasan agar bisa merebut wilayah yang dirampas Rusia. Sementara ini, Sekretaris Dewan Keamanan Ukraina, Danilov, membantah pernyataan berlainkan. Ia mengatakan serangan balasan ke Rusia belum diketahui keberhasilannya. Ukraina tidak bisa memberikan jaminan menang dalam serangan balasan itu. Sehingga Danilov mengatakan pasukan Ukraina masih terus berusaha untuk menyusun strategi agar serangan balasan itu menjadi efektif. Terima kasih telah menonton!